Ya, Pemirsa, masih dari siang bersama saya, Fram Senjaya, dan kita akan informasi selanjutnya. Diduga karena overkapasitas jembatan penghubung, danau buatan yang ada di Taman Cadika, Kota Medan Sumatera Utara ini terputus dan ambruk. Akibatnya, pulau pengunjung tercebur di danau. Detik-detik pulauan orang yang melintas di jembatan Tali Taman Cadika Medan terjembur ke danau setelah tali seling terputus, terekam video amatir warga. Sejumlah pengunjung pun histeris, sementara sebagian lainnya bertahan bergelantungan memegang erat besi jembatan. Tim penyelawatan Taman Cadika dibantu pengunjung lainnya langsung mengevakuasi para pengunjung yang tercebur. Pasalnya, kedalaman danau mencapai 8 meter. Total ada 50 orang yang secara bersamaan melintas. Sementara jembatan hanya mampu dilintasi maksimal 20 orang, hingga akhirnya jembatan putus dan ambruk. Sekitar pukul 6 lebih sore, pas taman mau ditutupkan, mungkin tamu-tamu pada bergondong-gondong buat pulang. Mereka melintas jembatan, jembatan upper capacity yang seharusnya 20 orang, jadi diperkirakan tadi ada 50 orang. Dia sempat panik kan, dia langsung terjun ke bawah tadi, sementara kunci perkakas kami untuk perahu, dia yang megang, jadi gudang kami didobrak. Seluruh pengunjung berhasil dievakuasi dengan selamat. Kini jembatan ditutup pihak pengelola Taman, sementara kepolisian memeriksa sejumlah saksi dan melakukan pendataan. Dari Medan Sumatera Utara, Andi Palapah Rahap, I News melaporkan.